DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap praperda ABPD Perubahan Tahun Anggaran 2022, Senin 12 September di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Arifidiar, dihadiri Bupati Sambas Satono, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Forkopimda dan Undangan. Wakil Ketua DPRD Sambas Arifidiar menjelaskan dua agenda yang digelar dalam rapat paripurna. Anggota DPRD Sambas dari fraksi Partai Gokar ini mengatakan, tanggapan dan pendapat yang disampaikan dalam paripurna tersebut akan menjadi bahasan untuk rapat paripurna selanjutnya. Agenda kedua adalah karena kebetulan DPRD juga pada saat sekarang ini menyampaikan inisiatif terhadap rancangan peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang CSR, kemudian peraturan daerah tentang produk lokal, nah maka pada hari ini juga diagendakan dalam paripurna kita ingin mendengarkan pendapat kepala daerah, pendapat Bupati Sambas terhadap rancangan peraturan daerah yang dua buah itu tadi. Nah pada hari ini juga terdengarkan bersama. Tentu ini semua nanti selanjutnya akan menjadi materi pembahasan oleh kedua belah pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Nah di pihak legislatifnya tentu dengan seksama, karena tugasnya membahas dan memberikan persetujuan terhadap RAPBDP, Rancangan Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2022, maka apa yang disampaikan tadi oleh fraksi-fraksi menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam rapat gabungan nanti. Demikian juga terhadap apa yang menjadi pendapat Bupati terhadap RAPBD inisiatif DPRD. Nah saya kira ini semua akan dilakukan oleh teman-teman semua di DPRD dan di eksekutif. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan kembali hasil rumusan ini di dalam paripurna selanjutnya. Pandangan umum terhadap RAPBDP Perubahan Tahun Nanggaran 2022 dari fraksi Partai Gerindra disampaikan Asmuli, fraksi PDI Perjuangan disampaikan Mardani, fraksi Partai Gokar disampaikan Sibni Alatas, fraksi Partai Nasdem disampaikan Sumardi, fraksi PKS disampaikan Walisa, fraksi PAN disampaikan Badri Kodri, fraksi PKB disampaikan Yaakob Pujana, dan fraksi Partai Persatuan Demokrat disampaikan Muzahar Fahri. Sebelumnya, Bupati Sambas menyampaikan RAPBDP Perubahan Tahun Nanggaran 2022 pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. CSMTV madahkannya.